Bupati Sukabumi, Haji Marwan Hamami, monitorin pelaksanaan vaksinasi anak di Kecamatan Gunungguruh, Kamis 20 Januari 2022. Pemantauan tersebut dimulai dari SDN Kutamaneh dan berakhir di SDN 6 Gunungguruh. Terdapat 384 sasaran vaksinasi anak di SDN Kutamaneh dan 211 di SDN 6 Gunungguruh. Selama monitoring, Haji Marwan berbincang dengan sejumlah siswa SD yang ditemui dan memotivasi para siswa agar semangat dan tidak takut divaksin. Haji Marwan mengatakan vaksinasi anak terus digencarkan di Kabupaten Sukabumi. Hal itu untuk meningkatkan kekebalan sistem imun anak berusia 6 hingga 11 tahun terhadap COVID-19. Sejauh ini, capaian vaksinasi anak sudah berada di angka 55 persen. Dan Haji Marwan menargetkan akhir Januari ini bisa selesai pelaksanaan vaksinasi anak. Percepatan vaksin anak 6 hingga 11 tahun ini kan akan diusahakan di bulan ini beres semua. Supaya mengantisipasi bulan Februari ini sebaran virus komikron ini terhambat lah. Supaya tidak, dengan posisi vaksin berarti hak imuniti masyarakat terutama anak-anak sudah bisa terjaga. Dari Sukabumi Jawa Barat, Kami TV melaporkan.